Kita pagi ini buru-buru ngerespon yang lagi rame, satu soal koalisi yang masih terus wira-wiri, jadi lebih ribut koalisinya yang loncat-loncat sana-sini daripada pilpresnya itu sendiri. Kalau kita amati dari 2014-2019 dan sekarang, kok kayaknya kualitas pemilihan presiden ini kok makin menurun. Harusnya kan kualitas itu naik. Kalau dia menurun, itu namanya gagal panen. Ini yang diributin kan itu-itu saja, orangnya itu-itu saja, kasusnya itu-itu saja, rekam jejaknya itu-itu saja. Satu-satunya yang masih fresh ya tetap Ganjar Pranowo. Makanya kita memang fokus harus mendukung Ganjar Pranowo. Saya tidak mengabaikan Pak Prabowo atau Pak Angis, tapi apapun yang dibolak-balik itu karena rekam jejaknya tidak menunjukkan kualitas dan prestasi yang bisa merubah situasi saat ini. Ini kemarin kan ribut karena Pak SBY akhirnya memang merampet ke Hembalang. Yang seru di sana kan disambut juga, konon ada Pak Agung Gumelar, ada Pak Wiranto. Ini kalau kita lihat sejarahnya kan, Pak SBY, Pak Agung, dan Pak Wiranto ini kan jenderal yang menyidangkan Pak Prabowo yang menghasilkan pemecatan dari TNI itu. Tapi itu yang dibilang orang itu, ini adalah politik gitu ya. Politik itu kan tidak ada kawan dan musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Walaupun sebenarnya yang kita alami itu ya memuakkan sebenarnya kondisi itu. Karena kalau sudah tidak ada, apa ini bisa memilah antara keburukan dan kebaikan, ya akhirnya dia cuma bercokol di dalam kepentingan itu sendiri gitu. Nah, yang lebih seru sebenarnya tadi malam itu saya dikirimin video Alifur Rahman yang menyeloteh tentang seminggu yang lalu ya. Katanya ada di rapat kabinet, ada catres yang menampar wamen gitu kan. Ini di rapat kabinet, di tempat terhormat di mana pemerintah menempatkan orang-orang yang saya pikir intelektualitasnya tidak perlu diragukan lagi gitu. Karena itu adalah manusia-manusia pilihan, harusnya seperti itu gitu. Terus tiba-tiba katanya di dalam rapat itu ada penamparan yang dilakukan oleh seorang capres gitu kan. Nah, capres ini kan cuma ada tiga. Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies gitu. Capres yang mana ini yang bisa nampar wakil menteri gitu? Ini kalau tampar-tamparan di sebuah sidang kabinet, kok negara ini jadi turun kelas gini gitu kan? Harusnya kan terjagar marwahnya gitu ya. Ini kalau kayak gitu kan seolah-olah negara ini kok makin mau diurusin preman gitu. Sedang dinaikkan kelasnya oleh Pak Jokowi dengan segala macam usaha yang begitu luar biasa. Tiba-tiba ada orang mendorong negara ini sampai di pinggir jurang seperti itu. Itu kan luar biasa ini jahatnya itu. Apa memang tidak sadar atau bagaimana? Tapi kalau sampai kesadarannya tentang mengontrol emosi pun sudah begitu parah rusaknya. Bagaimana nanti kalau dia jadi pemimpin di Indonesia ini? Ini kan bisa kita bayangkan ya. Bisa kita bayangkan. Jadi inilah yang terus sebenarnya saya menghimbau kepada anak-anak muda bahwa hal-hal seperti ini kalian tidak bisa cuek. Karena kelangsungan negara ini nanti ada di tangan kalian. Jadi seperti ada sekarang proses pencapresan pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, anggota DPRD yang mengatakan dirinya itu sebagai penentu kebijakan negara ini. Tapi kualitasnya juga tambah parah gitu kan. Dan kita tahu sekarang ini baru saja tahun ini kali ya yang DPR itu juga masih memegang supermasi lembaga terkorup di Indonesia. Ini bisa ditandai karena ada indikasinya. Indikasinya kan itu tadi undang-undang perampasan aset koruptor tidak pernah disetujui oleh DPR. Padahal presiden Pak Jokowi sudah mendorong beberapa kali. Ini harus kita sadari. Jadi ada sekelompok manusia yang menganggap dirinya mulia itu ternyata otaknya itu sama ya dengan buaya gitu kan. Menganggap kalau ada apa-apa langsung dihub begitu saja. Ini kalau kita terus-teruskan seperti ini. Aduh, ya selamat negara ini. Belum lagi kita dirong-rong dari luar. Lihat aja statementnya suara-suara Amerika. Kemarin juga ada bule-bule yang ngomong sama bicara soal rempang dan sebagainya. Itu harus diantisipasi. Kemarin juga ada berselebaran statement apa itu. DPRD apa DPRnya Amerika mengatakan Xi Jinping itu diktator. Putin diktator. Itu penggiringan, penggiringan opini. Dan hati-hati loh. Kita di dalam negeri saja Pak Jokowi itu sudah dikirim ke sana. Jadi kalau kemarin ada kasus-kasus roti jerung segala macam itu jangan dianggap itu sepintas begitu saja. Karena manusia ini sudah jelas-jelas sejak awal itu sudah mengarah ke sana. Kita nggak tahu siapa di belakangnya dan siapa yang membayar dia. Tapi perilakunya itu bisa dibaca. Jadi kalau sekali lagi ya. Kita sekarang disibukkan oleh event besar pengantian kepemimpinan negara ini. Dari Pak Jokowi yang sudah begitu luar biasa menyiapkan Indonesia untuk take off menjadi negara madu. Dan Indonesia emas tahun 2045. Ini jangan sampai terganggu. Kalau terganggu dan tidak ada orang yang bisa meneruskan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kiamat kita semua. Jadi jangan mimpi negara yang 17 ribu pulau ini akan baik-baik saja. Ingat ya. Ingat Jazirah Arab itu begitu kecil satu bahasa, satu agama bahkan. Itu bisa dibuat 17 negara di sana. Jadi jangan kita merasa tenang-tenang saja. Dengan Indonesia yang 17 ribu pulau, 1.300 suku, 7.500 bahasa. Ini sangat gampang mereka memecahnya. Nah, untung saja kita masih dijaga oleh yang maha kuasa. Makanya kita selamat-selamat saja. Nah, goyangan-goyangan seperti ini harus kita sadari bersama gitu. Jadi anak-anak muda ini harus aware terhadap situasi seperti ini. Kalian nggak bisa cuek bebek begitu saja. Tiap hari duduk main game cengengesan. Begitu kalian sadar, ceder, kalian sudah di pinggir yurang. Nangis bombay kalian kalau kalian cuek seperti ini. Jadi jangan cuma apa, ah itu kan urusan orang-orang tua. Itu kan kita tidak di situ lagi sekarang. Jamannya digital dan sebagainya. Negara ini nggak bisa dikelola pakai digital melulu. Karena perjuangan itu ya secara fisik harus ada. Walaupun otak kita yang lebih canggih sekarang itu, kalian-kalian itu kan merasa seperti itu. Nggak bisa. Nggak bisa juga pakai otak saja kalau nggak digerakkan secara fisik dan kalian berkemauan untuk ikut maju bersama. Jadi itu yang perlu kita sadari bersama. Terima kasih sudah sama-sama ngobrol pagi ini. Begitu respon hari ini. Jadi kita harus terus waspada sampai kita melihat gejala apa lagi yang terjadi besok lusa dan sampai menuju kepada Bill Press di Februari 2024 nanti. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu. Sio. 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 Sio.